Intro Halo teman-teman semua yang ada di rumah Sekarang saya sudah berada di sebuah lokasi perkantoran yang sangat keren Mau tau siapa pemiliknya, siapa bosnya, yang pasti dia temen gue Karena Armas and Friend, pasti asik Halo teman-teman, di AD Entertainment Di? DAD Entertainment DAD Entertainment Ya, ramah banget, gak kayak di tempat siapa? Andre Tolani Gue sudah nunggu, tadi katanya ada tamu pake kacang mata Iya Gak tinggi, gak pendek Sekarang ternyata begitu keliat aslinya ternyata tinggi atau pendek? Sudah Aneh Boleh masuk ya Bosnya udah nunggu, udah dari tadi Serius ya? Wih baik banget mereka, kita masuk ya teman-teman, keren Halo duni Halo welo Luh Kok bukan gak? What?! Saya mau ketemu dengan bosmu yang penyanyi handal Bukan bos saya Abang? Itu abang saya Coba nyanyi dulu, tadi kok mulai banget lagunya begini Kamu segalanya Tak terpisah oleh waktu Biarkan bumi menolak Ku tetap cinta kamu Eh cukup cukup jangan ngantik Dikit lagi nih kita Engga engga bos dulu kalah Eh antenin doang ke bos dulu dong Oh iya iya Boleh ga? Oh boleh 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 Bener Kita sudah datang di ruang CEO CEO singkatan dari chief Chief operative Apa? Executive operative Chief executive official Okay Chief executive Official 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 Operational Operational Officer 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 iya Excuse me Excuse me Gimana gimana? Excuse me Excuse me Cuma? Excuse Kasus Itu mah manggel suster Keren 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 Bos Good afternoon Bos Gini Dede Wow Halo mas halo Halo Beda gua kalo pake baju gini halonya Coba berdiri Outfit Tuh Bagus. Wah kalau katanya sekarang wanjang. Kenapa kaget? Ketawahnya kok gimana-gimana? Sekarang sih. Kalau jadi penyanyi. Gitu. Teman-teman kita udah berjumpa dengan sang pemilik kantor dan gejong. Selamat datang wasahari. Sehat selalu ya. Silahkan mas. Ini kantor apa Judika? Kok sebesar ini? Semegah ini. Kantor apa ini? Ini kantor usahaku yang baru mas. Namanya DAD. Dua Anak Deo. Ini diambil dari nama Dua Anakku. Yang pertama Cleo Deo Mora. Yang kedua Judeo. Jadi kita ambil. Gabungkan. Jadi Dua Anak Deo. Jadi Dua Anak Deo ini sebenarnya entertainment lah semua. Kita mau gak memanage artis disini nanti. Wow. Nah Bos, coba. Kenapa tasnya begini Bos? Ini? Pake tas cewek. Coba dipake berdiri coba Bos. Ini tas. Cewek Bos. Tas cewek. Gak apa-apa yang penting muat. Yang penting isi. Bawanya kan cowok banget saya. Coba. Cara bawanya gak gitu? Biasanya kalau cewek gimana bawanya? Bawanya versi yang mana? Yang mau sambil gaya begini bisa sambil ngomong tangannya tetap kepake. Oke. Tapi kalau takut dicopet ya begini. Bawanya. Isinya apa? Isinya ada. Itu. Jangan Bos. Penasaran isi tasnya? Penasaran isi kantornya Judika? Dua Anak Deo. Kita keliling. Sampai pusing. Acaranya namanya apa? Diorak. Penasaran. Dia kan lupa. Banyakan program. Keren banget nih. Seorang penyanyi. Seorang. Kenapa ya lu seorang apa lagi sih? Penyanyi. Seorang penyanyi ya. Seorang singer. Kantor seperti ini. Kita naik lagi nih. Iya naik lagi. Ini sampai 12 lantai. Cukup. Ada anak-anak. Salah anak gue. Apa tempat tempat gue? Woy. Hai. 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 Eh coba hai nya coba dong. Satu dua tiga. Hai. 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 Sehat ya. Sehat ya. Halo. Ini. Ini Cleo. Hai Cleo. Ini yang namanya Cleo. Ini yang nomor satu. Ini satu. Ini nomor dua. Kita yang menjadi nama kantor ini. Ini. Dua anak. Anak. Dua. Dua anak. Dua. Dua anak. Dua anak. Dua anak saja. Oma diri. Saya izin dulu. Iya silahkan. Mau lihat-lihat katanya mau. Boleh ya. Mas bentar ya. Kapan aku punya kantor seperti ini gem? Aduh. Ini Westway begini gimana legend ini. Ini lantai apa lagi? Tempat apa ini? Nah ini lantai empat ini. Salah satu lantai kesayangan gue. Karena disini ada satu ruangan yang gue suka banget mas. Banggaan. Gue bangga kan. Isinya apa? Nanti kita lihat. Oke. Ada minum dulu nggak? Iya ini udah. Ini banget. Ini baru empat lantai. Ada kitchen. Ada dong. Ada kitchen. Ini mau gue minum. Eh. Buka. Ini sengaja. Tadi aku tak. Mas Hari mau datang aku tak mau masakin. Spesial. Nah. Di waktu kita ngejuri ya. Gue sering banget ngebocorin. Bahwa juri kayak ini. Jago banget masak. Aku nggak bilang aku jago. Aku suka masak. Dia suka masak sesuatu yang sederhana dengan cara yang khas. Iya kan? Iya. Cuma kali ini. Aku bikin yang spesial buat Mas Hari. Siap. Hari ini masakan spesial gue waktu masih ngekos. Tapi sampai sekarang dipertahankan. Iya. Kalau gue pulang udah pada tidur. Gue masak sendiri. Masak sendiri. Denger-denger. Selama pandemi ini banyak sekali. Shoyo. Eh Shoyo. Shoyo yang di cancel. Wuh. Coba tangani kita juga. Wadih gila. Kita kayak koki-koki ala-ala gitu Mas. Itu apa namanya? Ini sosis. Itu? Basso. Apa? Bukan lasso. Kok? Ya lasso. Itu namanya apa? Lasso. Apa? Lasso. Basso. Ya aku bilang apa? Lasso. Dengar kupingnya gimana sih? Udah tadi ngos basso Mas. Enggak. Dia ngomong lasso. Tuh. Dia itu ngomong lasso tadi. Basso Mas. Basso Mas. Enggak. Lasso. Lasso. Stai straight. Lasso. Sosis. Tom's. Tom's. Brambang. Brambang. Sewi. Sewi. Ini? Lasso. Loh tuh kan? Ya kan? Ini banyak banget begini kok. Basso kan? Basso Mas. Tadi belum dijawab pertanyaannya muter-muter terus. Berapa show pandemi ini ditunda? Ya 25-an. Ini panas sebentar ya Mas. Ya udah matang belum sih? Udah, udah, udah. Ini kan masakan khas aku jangan diganggu-gugat. Ini biasanya kita bisa tambah lagi kalau suka saus atau kecap. Enggak, aku mau polosan. Ya polos. Ini buat aku khusus ya? Iya buat Mas Ari khusus. Masih enak ini. 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 Mie. Yang sangat menurut gue ya? Dek-dekan nih tunggu. Dekannya enak nih biasanya nih. Biasa. 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 Airnya kebanyakan. Ya memang tadi banyak makannya aku tak mau buang tadi. Jadi hambar. Masa hambar? Iya. Tapi karena ini. Tapi ini udah dimasak dengan cintang. Aku terus terang lapar. Aku lapar. Tetep enak. Meskipun hambar. Aku masaknya udah pake. Uh. Uh lah haps kami. Dari biasa aja Mas. Hatanya biasa Mas. Panas kan? Iya. Ini yang menjadi bahan perdebatan kita dari tadi. Iya apa sih? Kok dari tadi nggak ngakup. Ini? Bakso. Apa? Raso. Ya udah temen-temen. Tetep di Arraso and Friends. Pasti asik. Meskipun biasa. Tapi tetap luar biasa kalau disajikan dengan penuh rasa cinta. Istri gue juga bilang gitu Mas. Terimakasih untuk minyak. Udah kenyang. Sekarang gue pengen liat ruangan yang jadi kebanggaan dari... Judika. Judika. Mari Mas. Kemana kita sekarang? Mas. Duduk sini dulu. Ceritin dulu. Udah. Kelamaan. Kita mau ke ruang utama dulu Mas. Ini ruang kebanggaanku. Nah. Wow. Studio. Wow. Wow. Ini Mas. Ini salah satu. Oh iya. Ini kebanggaanku. Aku bikin ada ornamen batak disini. Ulos nih. Ulos. Kayak ulos ya. Nah ini dibangun dengan selera luar biasa. Menginspirasi orang-orang yang rekaman disini. Judika pun memasukkan unsur-unsur yang inspirasional di dalam studio. Lihat. Dia menempatkan idolanya disitu. Yangtas Ella? uhhhh Itu gua kok Yangtas Ella begitu. Ini kan kacamataan raja. Enggak. Gak semua orang pake. Darem, darem. Gimana mas? Gak semua orang pake kacamataan. Gimana tadi dadadem. Darem, daram gitu. Darem, daram. Bukan gitu. Ba-dadam, dada-dan. Badadam, badadam. Apa gue nyanyi? Ya Mana aku tau Kasudah punya cinta hati Aku tak tau Waduh Mukanya Mukanya bau biasa Mukanya kenceng Coba ke sini Aku gak bisa berani Mulai lucu Mulai Dia kayaknya udah kangen manggung Tapi bukan kangen nyanyi Kangen jadi pemain drum kayaknya Enggak aku tuh kangen Aku kangen kamu Semua kata ridumu semakin membuatku tak berdaya Kok jangan gue jadi bales? Jangan dimasukin ya Jangan dimasukin Jud kita ngobrol aja ya Iya iya Gue agak aneh sebenernya dari tadi tuh ngobrol Kayak gue sama host baru gitu Gak ada yang teratu Gue langsung mau jawab Udah dipotong Lompat-lompat gitu Gue gak bisa jelasin nih Padahal di kantor Gue banyak yang mau gue sampaikan Tapi Belajar dulu lah mas Nge host begitu Nih ya Gue baru belajar aja Udah langsung dapet acara Itu gimana kalo gue jago Gitu ya Gue mau kasih tau mas Orang sombong matinya gosong Aku ini gak sombong Aku hanya menyampaikan sebuah Fakta Bahwa aku masih belajar Tapi belajarku ini dibiayain Jadi kayak mendapat beasiswa Dari trans setuju Aduh Aduh Kok dapet beasiswa gak ngajak-ngajak mas Iya Ya ini tak ajak buktinya Oh iya Tapi cuma satu Seterusnya dong Seterusnya mau Iya Tapi gini Bayarnya Ya jangan segitu Oke Nah itu boleh Tapi gini bayarnya Tiga kali Tiga kali Tiga kali Udah Ya udah Masa bayar ya Masa pandemi Oke oke Temen-temen kita ngobrol-ngobrol sama Judika Judika Di masa pandemi ini Gua perhatiin Instagram lu Pas gua perhatiin juga di postingan-postingan lu Lu tuh sudah merilis Tujuh lagu di masa pandemi ini Ini Apa dan kenapa lu bisa sedemikian produktif di masa pandemi ini Infonya salah mas Tunggu kan dan tadi gua bilang Ini Menciptakan tujuh lagu Bukan merilis tujuh lagu Baru dua lagu yang dirilis Iya gimana Mas Kalo kayak Oprah Di luar sana Semua datanya tuh udah valid gitu Gak ada yang Mbak Oprah salah tuh gak ada Zahra Lain kali yang baik Yang baik ya Nah Dia telah menciptakan tujuh lagu yang sudah dirilis dua lagu Bener ya Iya Kenapa seproduktif intinya kan produktif gitu loh Iya tapi itu kan infonya salah Kalo udah rilis tujuh lagu Nanti fans gua nanya Mana kok tujuh lagu gak ada gitu loh Apa judulnya Tak mungkin bersama Oke Sama tersenyumlah sobat Lima lagu yang belum dirilis tuh apa Boleh gak temen-temen Arraso & Frank dirumah tau nih Jadi Dua lagu kan udah rilis mas Jadi lima lagu ini sebenernya tempatnya udah Satu lagu ini udah dipake Ria juga Ria Ricis Oh luar biasa Ria Ricis Karena kemarin datang kesana Dia kebetulan ada rencana mau nikah Tadinya aku mau rilis secepatnya lagu ini Tapi karena Karena dia suka lagunya Jadi aku akan rilis waktu dia nikah Oh dia tuh mau nikah ya Dia mau nikah Rencana Sama siapa Sama pacarnya Ya Iya maksudnya sama orangnya Aku gak tau Masih katanya masih Masih Tentatif Dirahasiakan Judulnya apa ya Kalau boleh disebutin tadi Teman hidup Kalau yang buat Ria Ricis Oke Tapi yang mau keluar sebentar lagi tuh putus atau terus Lagu lu tuh kok sedih Sedih terus Mama papa larang Sekarang putus atau terus Apa emang hidup lu tuh semenyedihkan itu Jud? Yah sebenernya sih dibilang menyedihkan gak Tapi banyak hal-hal yang terjadi di hidup gue yang menyedihkan tuh bisa gue curahkan Lebih gampang mencurahkan hal-hal yang sedih daripada yang gembira Kayak aku yang tersakiti Nah kayak gitu-gitu Kenapa sih? Mama papa larang Nah menurut lu diantara semua lagu-lagu lu tuh yang galau-galau dan pedih-pedih tuh yang paling galau buat lu mana? Kalau tiap nyanyi tuh kayak masih berasa merindingnya Berasa galaunya itu yang mana? Mama papa larang Tetep ya? Iya Meskipun sekarang udah setuju ya? Ya iya Bener Kenapa? Karena 6 tahun gue berjuang mas Jadi di lagu yang se 4 menitan itu Itu semua perjuangan gue selama 6 tahun tuh ada di situ Mendapatkan restu itu Dan sampai sekarang pun respon masyarakat yang ngalamin itu selalu tiap hari DM ada Gimana caranya Mas Judika bisa diterima aku lagi begini Itu bener-bener hidup gitu Lagu itu selalu kita dinyanyikan selalu ada nyawa baru Setiap orang Setiap harinya ada orang-orang yang dilarang oleh mama papanya untuk menjalin sebuah hubungan Dengan background yang berbeda dengan masalah yang berbeda Jud gak heran ya lu sampai dijuluki Prince of Galau Dan denger-dengar pernah juga berduet dengan salah satu legenda yang sangat saya hormati Sangat saya sayangi Al mahrum Mas Didi Kempot yang dijuluki sebagai Godfather of Brokeran Bener Jud? Aduh kalau cerita ini aku masih sedih sebenarnya Mas Jujur karena waktu itu sebenarnya aku merasa bahagia banget Mas Didi hubungin langsung mau Mas Didi langsung? Iya Mas Didi langsung hubungin ke manajemen Minta berduet sama aku Dan dia kasih dua lagu waktu itu Salah satunya Banyu Langit Dan aku happy banget Jadi Mas Didi menyerahkan aransemennya semua ke aku Aransemen vokal? Aransemen vokal mau diapain Nah pas itu ada acara TV yang harusnya kita launching tanggal 5 masih aku ingat 5? 5 Februari tanggalnya dia meninggal persis Di hari itulah semestinya Judika tampil bersama Mas Almarhum Didi Kempot Tapi sehari sebelumnya ada berita dari stasiun TV bilang dia gak bisa masuk Jakarta karena PSBB Karena dia dari luar kota jadi gak jadi aku pikir oh karena gak jadi aku nyanyi sendiri Ternyata karena gak ada Mas Didi lagunya juga gak jadi dibawain Oke Nah karena gak jadi yaudah kita rilisnya nunggu gitu Karena maunya tadi pas momen itu Pas tanggal itu acara malah dapat kabar pas semuanya itu Mas Didi meninggal Jadi sampe sekarang yaudah aku belum keluarin dulu Gitu Kalau boleh kita temen-temen pengen dengerin lagu tersebut sepotong aja Aku panggil adeku dulu yang ngiringin Oh ngiringin oke oke Tadi udah ketemu kayak gitu Tiroi Tiroi Aku merinding Jud itu Sesuatu yang diciptakan dengan penuh ketulusan tuh emang selalu menghasilkan karya yang bisa menggetarkan Biasa Jud Gue rasa ini perlu dirilis tuh Jud Dengan izin dengan aturan yang Aduh ini akan bisa menjadi warisan Bisa akan menjadi warisan bisa jadi legacy Bahwa ini karya terakhir dari Mas Didi kempot almarhum yang lu bawakan gitu Bahkan aku pernah sebenarnya usul gak tau ya ini Tapi pribadi aku ngerasa ada Kita perutnya pun perizinannya Boleh boleh Mas Ada nomor Mas Aku udah pegang izinnya Cuman untuk Enggak aku gak ada nomor Aku cuma gini dulu Hucu sekarang Mas Aku lagi sedih loh tadi Aku juga sedih ya Sampai lucu Sudah kita jangan sedih sedih lagi Mas Kalo inget ini pengen rilis cepet Supaya lebih ke apresiasi Makanya dirilis aja nanti diurus perizinannya Dirilis sebagai apresiasi kita Sebagai warisan kita Inilah maka karya Yang seharusnya dirilis bersama Mas Didi kempot Dan akhirnya dirilis oleh versi Judika Iya Dengar-dengar bukan cuman lu doang yang kreatif Si ini juga kreatif nih Ini Iya ini kan adekku ini 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 Roy Iya ini juga Ini kan Ini Dia juga aku di masa pandemi ini Aku suruh dia keluarin single Mas Hmm Kamu nyanyi? Nyanyi dia Mau nyaingin siapa? Ehh Mas Ari Gimana mas? Gimana mas? Mau kemana mas? Mas mau kemana? Kok langsung Mas? Mas Mas Kamu mau nyaingin aku? Tunggu belum selesai Gak jadi mas Tunggu belum selesai Kamu mau nyanyiin aku? Jalap dulu Iya Iya Gak apa-apa Itu dong? Iya Gak apa-apa bebas Kenapa kesini mas? Ya untuk memastikan Tapi dia suara bagus Dulu waktu kecil Aku kalah sama dia Oh gue tau Ini yang sering gantiin lu di Nah Manggung-manggung? Mas Ari tau tuh Ini agak klu? Iya belakangan apalagi karena Kemarin sempet sakit Terluka ya Lagu 3 aku udah kakut Nah dia yang backup Backup di bagian-bagian tinggi Bagian-bagian tinggi Cek sound juga Katanya dia terus gitu ya? Iya Dia selalu Jadi banyak orang pikir Pas cek sound ada gue pada Tapi kalo manggung beneran Gak boongin orang dong Apa? Gak boongin orang dong Gak lah Gak bisa orang tetep tau Suara aku sama suara dia Beda? Beda banget Bagusan mana? Bagusan gue sekarang Dulu Dulu dia Coba nyanyi dulu Iya singlemu dong Buktiin kita dong Ayo Terima kasih Terima kasih Tuhan akan menjagamu Di dalam setiap perjalanan Menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga setiap langkahmu Tuhan akan menjaga Tuhan akan menjaga Tuhan akan menjaga sama penyanyi kebanggaan gua yang ada adiknya disini Jut, kalo nyanyi rock udah pasti gila festival lu rajain lagu koplo lu sikat, lagu melayu lu sikat, lagu dangdut lu sikat tapi apakah iya hanya itu yang lu kuasain? ini siapa lagi ngomong? ini asisten gua, dia tau banget gua soalnya banyak banget tono ini Aki, nama lengkapnya Bayhaki cuma gua panggilnya Bayhaki dan Tidak Sombong Oh, Bayhati dan Tidak Sombong coba Jut, sepotong Jut bisa lah, ga jago gua emang tapi lu tau artinya? lu menguasai bahasa Mandarin? bisa mau ujarin dikit iya, maksudnya bahasa Mandarin lu ngerti kalo bahasa English kayak misalkan I need you, where are you now? kita tau artinya lu bahasa Mandarin tau iya, maksudnya kayak misalkan kek apa kabar Jut? apa kabar Jut? udah makan? apa kabar ini? makan apa hari ini? apakah kamu sudah mengikuti prosedur protokol selama Covid Corona ini? ada ya? coba coba nih tapi bener ya sih coba ya ini lagu yang paling coba ya gua tes, gua tes sekali lagi deh mau pergi kemana? aku cincini haya mau pergi mana? pahcece nih haya eh, berubah enggak aku cincini haya ha? aku cincini haya aku cincini haya iya mau pergi kemana? iya aku mau pergi ke Surabaya aja deh kecacini mah ada jurub aja ulang, aku mau pergi ke Surabaya aja aku mau pergi ke Surabaya aja sama kan? sama sama kita coba nyanyi I need one year saya mau rekan bapak berusaha kan? my intelligence fokus karena menghillip kasih Sisi Sisi Apa gimana kalo bagus kan? Sisi, very good Asal kata dari apa? Very good Kita diboong nih kayaknya nih Ayo, khusus yang itu Aku mau pergi ke Surabaya besok Aku sesuatu, karena itu Surabaya Ini Ayo lagi, belajar deh Gue jangan tertarik nih Tadi yang rev udah bisa Itu masih gambar lah Disculuk 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 Yijian Oke Dua tahun lagi mas Sekali lagi, sekali lagi Oh ini ada nasi, kata-kata nasi ini Nase 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 Iya, itu bagus. Persis. Bukan alien. Alien. Iya. Sen-chan. Sen-chan. Me-de- Alien. Alien. Iya. Nyanyi. Sen-chan me-de- Sen-chan me-de- Sen-chan me-de- Alien. Alien dari luar angka. Alien. Alien. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Udah. Gampang nyerah. Seorang Alilasso menyerah. Apapun yang terjadi di konten ini, tidak akan pernah kita duga akhirnya. Karena semua masih jadi misteri lahir seperti masa pandemi ini. Tetap kreatif, tetap aktif. Karena meskipun begini, teman-teman Alilasso, semuanya keren-keren. Semuanya hebat-hebat. Karena Alilasso and Friend... Pasti hasil! fewer 3 Lempiko Jangis Jangis Su